Intro Dahulu di abad-abad yang silam Negeri ini penduduknya begitu raserasi dalam kedamaian Alamnya indah, gunung dan sungainya Rukun berdampingan Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan Dan kesetia kawanan Semuanya ini fondasinya adalah keimanan Tapi kini negeri ini berubah jadi negeri copet Maling dan rampok Bandit makalar pemeras pencoling dan penipu Negeri penyogok dan koruptor Negeri yang banyak omong Penuh fitnah kotor Begitu banyak pembohong Tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi Padahal di benak mereka mutlak Dominasi uang dan materi Tukang dusta Jago intrik dan ingkar janji Kini Mobil tanah deposito Dinasti relasi dan kepangkatan Politik ideologi dan kekuasaan Disembah sebagai Tuhan Ketika dominasi materi Menggantikan Tuhan Kini Negeri Kita penuh dengan Wong etian Gendeng dan sinti Negeri padat Jelemak Gelok Garelo Urang gilu Manusia gila Kronis patologis Secara klinis Nyaris sempurna Infausta Jika penjahat-penjahat ini Dibawa ke depan meja pengadilan Apa betul mereka akan mendapat Sebenar-benar hukuman Atau sandiwara tipu-tipuan ini Terus-terus Diulang dimainkan Difunis juga Tapi diringan-ringankan Bahkan berpuluh-puluh Dibebaskan Lantas yang berhasil Mengelak dari pengadilan Lari ke luar negeri Dibiarkan Dan semuanya itu Tergantung pada Kecil besarnya Uang sogokan Di Republik Rakyat Cina Koruptor Dipotong kepala Di Kerajaan Arab Saudi Koruptor Dipotong tangan Di Indonesia Koruptor Dipotong Masa tahanan Kemudian berhanyutanlah Nilai-nilai luhur Luar biasa tingginya Nilai keimanan Kejujuran Rasa malu Kerja keras Tenggang rasa Pengorbanan Tanggung jawab Ketertiban Pengendalian diri Remuk Berkeping Keping Akhlak bangsa Remuk Berkeping Keping Dari barat sampai ke timur Berjajar Dusta-dusta Itulah kini Indonesia Sogok menjogok menjadi satu Itulah tanah air kita Indonesia Kami muak dan bosan Muak dan bosan Kami Sudah lama Kehilangan kepercayaan Pak Abraham Merinding kita mendengarnya ya Ungkapan Perasaan Seorang Taufik Ismail Itu seakan-akan mewakili Ungkapan perasaan Berjuta-juta Rakyat Indonesia Saat ini Apa komentar Anda Terhadap puisi tadi Puisi Pak Taufik ini kan Kalau saya lihat Kegelisahannya Kegelisahan Rakyat Indonesia Karena kita melihat bahwa Ternyata ini Kita Punya Tuhan baru Tuhan baru yang kita sembah itu adalah Hal yang sifatnya sangat materialistik Kita lupa tentang Ketoladanan Kesederhanan Ini yang hilang di negeri ini Kenapa Indonesia Jadi seperti sekarang ini Karena Salah satu menurut saya Ada pengaruh dengan Arus globalisasi Transformasi yang begitu Kencang Ya Bu Andi Tapi kita sendiri Kehilangan filter Belum siap Belum siap Kita kehilangan filter Sehingga Dengan mudahnya Masuk Ke diri kita Hal-hal yang buruk Ini yang KPK Ingin mencoba Mengembalikan Lewat yang tadi Pertama Pendidikan formal Yang kita coba Masukkan Kemudian Pendidikan nilai Berbasis keluarga Jadi kita coba Mengembangkan pendidikan nilai Anti korupsi Berbasis keluarga Karena kita melihat Generasi muda kita ini Mengalami disorientasi Kenapa saya katakan Mengalami disorientasi Generasi muda kita ini Kehilangan panutan Ketoladanan Kita Merubah paradigma dia Menjadi paradigma yang Disorientasi Keliru Contohnya misalnya Bu Andi Ketika kita memberikan Rujukan Contoh Ketoladanan kepada Generasi muda kita Misalnya Contoh yang sederhana Kalau kita menunjuk Orang yang sukses Maka orang yang kita tunjuk Adalah orang yang sukses Dari segi finansial Akhirnya apa Ketika dia Menggeluti Sebuah profesi Maka pertama-tama Yang akan dipikirkan Bahwa Saya harus kaya Saya harus mengumpulkan Banyak duit Dari profesi saya ini Dengan cara apapun Dengan cara apapun juga Supaya saya bisa Mendapat pengakuan Bahwa saya sukses Ini berbahaya sekali Nah saya mau tanya Soal kasus Senturi Dan kasus BLBI Tapi kelihatannya Ini lebih menarik Karena ini lebih Memberikan manfaat Bagi banyak orang Tapi karena saya Sudah terlanjur tulis Saya akan tetap tanyakan Kasus Senturi Ini ada ujungnya Atau tidak Kalau tidak Sudah katakan tidak Dan kita selesai Kasus ini kan Kita masih terus ya Sekarang Misalnya sudah ada Yang di fonis Si Pak Budi Mulia Kemudian mungkin Dalam fonis itu Ada orang-orang Yang disebutkan Bahwa orang-orang ini Turut bertanggung jawab Tapi kan kemudian Kita tidak bisa Langsung Menindak lanjuti Karena kita harus Tunggu Putusannya Ingkrah dulu Agar supaya Dia berkekuatan Hukum tetap Itulah yang menjadi bukti kita Untuk orang-orang ini Nanti kita ajukan kembali Jadi begitu mekanisme Tapi terlalu lama Orang sudah mulai Pesimistis Bahwa KPK di era Anda ini Akan mampu Untuk mengungkapkan Padahal Anda dulu Berjanji di era Anda lah Kasus ini akan terungkap Begitu Janji kita itu kan begini Bahwa kasus Senturi ini Akan kita bawa ke pengadilan Dan itu terbukti kan Kita bawa ke pengadilan Selama ini Tidak dibawa ke pengadilan Masalah Misalnya Dia mengalami Waktu yang cukup panjang Itu bukan lagi Masalah di KPK Karena itu ada proses hukum Yang lain Tapi Anda yakin Kasus Senturi Di era Anda Akan lebih banyak terungkap Atau Siapa yang paling bersalah Akan terungkap Atau Anda mulai ragu juga ini Insya Allah Saya tetap yakin Walaupun mungkin Waktunya yang kita Agak susah Memprediksi Karena ini menyangkut Dengan Pengadilan yang lainnya Kita harus menunggu Putusan yang berkekuatan Hukum tetap Ingkrah Baru kita tindaklanjuti Lagi orang-orang Karena begitu mekanismenya Begitu aturan hukumnya Jadi Anda tidak bisa Didorong-dorong Untuk segera mengungkapkan Kalau bukti-buktinya Tidak mendukung Atau kurang kuat Jadi begini Pemberantasan korupsi Itu bukan target Kita tidak boleh menarget Seseorang Karena kebencian Karena dendam kita Kepada seseorang Tapi harus berbasis Pada alat bukti Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita juga tidak bisa Diintervensi Karena lagi-lagi Dia harus berbasis Pada bukti-bukti Dan fakta-fakta Tapi yang ingin saya yakinkan Pak Andi bahwa Yakinlah bahwa Seluruh kasus-kasus Yang sedang Didalami oleh KPK Itu akan bermuara Ke pengadilan Itu yang saya bisa Yakinkan Waktunya mungkin Inilah yang jadi persoalan Kenapa jadi persoalan Bahwa Bukan cuma KPK Yang ada di situ Ada pengadilan Kemudian yang kedua Dengan jumlah penyidik Yang kurang lebih 80 orang Bung Andi Ditambah dengan Luas wilayah kita Yang terdiri dari 33 provinsi Ratusan kabupaten Kota Impossible Untuk bisa Memberantas Gak mungkin itu Tapi Lagi-lagi saya katakan Bahwa Ini tidak boleh Kita jadikan Dalil untuk Tidak bekerja Secara maksimal Tapi ini justru Kita jadikan tantangan Agar supaya kita Bisa berbuat Bahwa Di dalam Kelemahan-kelemahan Di dalam Keterbatasan kita Kita harus mampu Keluar dari Keterbatasan itu Itu yang kita harus Lakukan Terakhir Tolong jelasin Seberapa jauh Kami rakyat Bisa berharap Kasus BLB ini Atau bantuan Likuditas Bank Indonesia ini Bisa juga selesai Saya yakini BLB ini kan Dalam tahap penyelidikan Mungkin dalam tempo Yang tidak lama lagi Teman-teman penyidik Di KPK Kan menaikkan Kestatus Penyidikan Kalau dia sudah naik Kestatus penyidikan Bung Andi Itu berarti Tidak lama lagi Kita akan mendengar Siapa tersangkanya Siapa tersangkanya Kan begitu Siapa kira-kira Saya enggak Saya enggak tahu Karena itu urusan penyidik Sulit buat Anda Untuk mengungkapkan Terlalu Prematur Saya hargai itu Walaupun jengkel juga Banyak pendapat Tentang KPK Maupun Anda pribadi Kami mencoba Menemui beberapa orang Untuk meminta komentar Dan pendapat mereka Tentang Abraham Samad Mari kita dengar Komentar mereka Terima berantas korupsi Kerjanya sudah lumayan bagus Operasi tangkap tangan Hancurkan korupsi Abraham Samad Berantas korupsi Ya lembaga yang menyeramkan Keren Tanpa kompromi Berani Harus tegas Luar biasa Masyarakat berharap banyak Agak tebang pilih kali ya Banyak yang ketangkep Pemberantasan mafia-mafia Koruptor Ada kasus yang belum terungkap Membanggakan Ada harapan gitu Tegas ya Berani Berwibawa juga Orangnya tegas Didukung dengan perawakan yang Bisa dibilang agak sangar Cool Mendisiplinkan Ganteng Manis Keliatannya soleh Urat takutnya hilang Ya, fearless Dia the right person on the right place Tidak pandang bulu Laki banget kali ya Orangnya tenang Keliatannya berwibawa Dan Pendiam Tinggi Atraktif Ganteng Orang Makassar Sederhana Komisnya tuh lucu banget Pemimpin KPK yang termuda Gak kenal kompromi ya He's a strong leader For KPK Pakai Nurani Salah satu ketua yang terbaik KPK kali ya Kita sama-sama orang Makassar Tapi yang paling saya ingat Dari sosoknya itu adalah Berewoknya Chin Makin cepat KPK bubar itu berarti Semakin baik Karena korupsi sudah gak ada Kerja dengan baik Dan Percaya pasti ada yang melindunginya Apa ya Tingkatkan confidence Masyarakat aja deh Sama kerjanya KPK Gak banget sebagai Kota KPK lagi kali ya Kalau menurut saya sih Pak Bram Samad Udah pas banget Jadi ketua KPK Jangan tebang pilih Makin tejem aja Terus kalau bisa Yang udah jadi tersangka itu Nanti harus tetap diusahakan Semakin tinggi Kalau perlu sampai dimiskinkan Korupter-korupter Dari anggaran Dari sisi perhatian itu Harus super kuat Jangan tergoda Hal-hal yang Menggiurkan Apapun itu bentuknya Orang yang hebat Jadi kita harus bangga Punya tokoh seperti itu Beliau bertahan lah Satu period lagi gitu Jangan takut sama Anceman-anceman dari luar Kalau emang merasa benar Terus tegakkan keadilan Tetap bisa tegas Tanpa bisa dipengaruhi Oleh pihak manapun Seperti sekarang gitu Yang terpenting itu Dari pemimpinnya ya Kalau pemimpinnya bagus Kayaknya kebawah-bawahnya Itu udah gak terlalu susah Ada intervensi dari luar Tidak ada intervensi Dari partai politik Well hopefully you can lead KPK into the future So that it can be a very strong Respected locally, nationally And internationally Kalau wanita Rata-rata bilang Kumis dan jenggot anda Seksi Mulai besok Saya akan meniru model anda Pedang ini saya berikan kepada anda Dan Saya persilahkan anda Untuk menggunakan pedang ini Untuk menebas para koruptor Yang ada di negeri anda Terima kasih